Intro Selamat pagi, selam sejahtera isu hangat pagi ini Sebelum mahu namakan calon Perdana Menteri Tunjolkanlah dulu siapa nak tanding Presiden UMNO Berita sepenuhnya Sana sini orang UMNO yang anti Ahmad Zahid Hamidi Mula bersuara mahukan parti itu Menyediakan satu nama sebagai calon Perdana Menteri Bagi menghadapi PRU 15 akan datang Serentak dengan itu bergantang ayang Juga suara-suara menggesa Agar pemilihan UMNO yang sepatutnya diadakan tahun ini Tidak ditangguhkan Kata mereka dengan adanya pemilihan UMNO yang tidak ditangguhkan Maka calon Perdana Menteri akan segera dapat diketahui Dengan erti kata lain Semua suara itu memberi gambaran bahwa Presiden UMNO sekarang Ahmad Zahid Hamidi Sama sekali tidak layak untuk dinamakan Sebagai calon Perdana Menteri Pada anggapan mereka Kalau Zahid Hamidi calonnya Tidak ada peluang langsung untuk BN menang akan kembali berkuasa Melalui PRU 15 Ia berikutan Tambah mereka dengan 87 kes Mahkamah yang sedang dihadapinya Tidak mungkin sokongan pengundi akan memihak kepada BN Dengan yang demikian Bagi mereka juga Pemilihan UMNO adalah satu-satu jawabannya Begitupun Sementara beberapa nama menjadi sebutan Tidak ada mana-mana pemimpin UMNO setakat ini Yang berani tampil Menonjolkan diri Atau cuba hendak Ditenjolkan untuk bertanding jawatan Presiden UMNO Dengan andayan Ahmad Zahid Akan terus mempertahankan jawatannya Bermakna sesiapa juga yang berhajat Untuk bertanding Perlu berhadapan dengan beliau dalam pemilihan nanti Begal setiausaha agung BN Anwar Musa Ada membayangkan tiga nama Sebagai bakal calon Perdana Menteri UMNO Yaitu Ismail Sabri Yaakob Ismail Mudin Hussein Dan Khairi Jamaluddin Yang membawa erti mereka terbabit Perlu bertanding jawatan Presiden UMNO terlebih dahulu Sesiapa antara tiga nama itu Yang menang sebagai Presiden UMNO Barulah mereka layak dinamakan sebagai calon Perdana Menteri Tetapi ketiga-tiga pemimpin berkenan Masih lagi membisu berhubung jawatan yang bakal mereka tandingi Dalam pemilihan UMNO akan datang ini Hanya Anwar saja yang tidak sabar mempromosi nama mereka Lantaran kebenciannya yang mungkin tidak terbendung lagi kepada Zahid Hamidi Khairi Jamaluddin yang paling awal bersuara Agar pemilihan UMNO disegerahkan Tidak pula berani menyatakan Sama ada beliau ingin bertanding sekali lagi Atau tidak jawatan Presiden UMNO Setelah tewas pada pemilihan 2018 lalu Sementara itu bekas Menteri Nazri Aziz Menyarankan agar Ahmad Zahid Hamidi berundur Dan memberi laluan kepada Muhammad Hassan Menerajui parti untuk menghadapi PRU-15 Namun pendirian Muhammad Hassan juga tidak kedingaran Sama ada mahu merebut jawatan Presiden Atau mengekalkan kedudukan timbalan Presiden yang disandangnya sekarang Bagaimanapun melihat langkah-langkah Zahid Hamidi kini selagi tidak dijatuhi hukuman bersalah oleh mahkamah Tidak ternampak kemungkinan beliau akan berundur atau mengalah begitu sahaja Malah berpegang pada prinsip seseorang itu Tidak bersalah sehingga disabitkan bersalah Beliau juga dipercaya akan terus mempertahankan jawatannya sebagai Presiden UMNO Dalam hal ini jika benar Mereka yang anti Zahid Hamidi bersungguh Mau pemimpin lain sebagai calon Perdana Menteri UMNO Apakah tak dinamakan segera siapa calon yang mau ditunjolkan Untuk berlawan dengannya itu Adakah ia Ismail Sabri, Isamuddin, KJ atau Muhammad Hassan Malah tidak menjadi kesalahan pun Sebenarnya jika benar Salah seorang atau keempat-empat pemimpin di atas Membuat pengumuman rasmi untuk bertanding Merebut jawatan Presiden UMNO Mulai sekarang sebagai tanda mereka benar-benar Teringin hendak jadi Perdana Menteri Apa guna teringin jadi Perdana Menteri Tapi masih malu-malu nak umum bertanding Jawatan Presiden UMNO Ditulis oleh sabuddin.com 7 April 2021 Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye 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 Terima kasih.